Dan Pemirsa bagaimana kondisi terkini aksi damai 299 kita segera bergabung dengan Wahyu Ritonga langsung dari gedung DPR-MPR Jakarta. Ya Wahyu bagaimana situasi terkini di depan gedung DPR-MPR Jakarta? Sudah terdapat ratusan peserta aksi 299 yang berkumpul di depan gedung utama MPR-DPR RI sejak pukul 10.30 tadi. Dan nantinya rencananya aksi ini akan dikelar seusai solat Jumat sekitar pukul 14.00 WIB dikarenakan sebagian para peserta belum pada hadir di depan gedung MPR-DPR. Yang menjadi tuntutan pada aksi di 299 hari ini adalah penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2017 Tentang mekanisme organisasi kemasyarakatan atau perpuormas dan juga para peserta aksi 299 menolak keras terhadap isu kebangkitan PKI di Republik Indonesia. Dari sisi pengamaran sendiri terdapat lebih dari 10.000 personil kepolisian yang dibantu oleh personil TNI tanpa dilengkapi persenjataan sesuai instruksi dari Kapolri dan Kapolda Metro Jaya untuk melakukan pengawalan dan pengawasan secara humanis kepada seluruh peserta aksi agar aksi berlangsung secara damai. Dan nantinya akan ada perwakilan sekitar 50 orang yang akan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermantong beserta jajarannya di gedung DPR RI dan nantinya pihak dari DPR akan menyerap aspirasi dari para peserta pengunjuk masyarakat. Lofi Baik, terima kasih Wahyu Ritonga melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Jakarta.